Halo assalamualaikum kita mau bikin brownstock nah disini udah ada tulang iga yang udah dipotong potong kecil dan dibersihin dari lemak lalu yang kedua disini ada mirpoix sayur-sayurannya ditambah tipe kering dan margarin nanti buat membrowning dagingnya kemudian yang terakhir kita punya pasta tomat selamat menyaksikan ini sebagai mirpoixnya tuh kita punya seledri bawang yang udah dicincang kemudian ada wortel yang udah diiris tipis daun salam terus ada timi kering sebagai pelengkapnya kemudian ada margarin buat nanti membrowning sayur dan dagingnya ini ada tulang iga sapi yang udah dipotong kecil-kecil sesuai dengan ukurannya kemudian dibersihkan sudah dibersihkan dari minyak-minyak untuk takarannya sendiri udah aku tulisin disini untuk step pertama kita panasin dulu margarinnya di teplon untuk browning si tulang tadi untuk step selanjutnya kita masukkan daging ke dalam pen yang sudah kita olesi margarin satu persatu sampai semuanya masuk selama proses browning ini jangan lupa dibalik-balik agar enggak gosok proses ini dilakukan sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan ini hasil yang sudah tadi ditaruh step selanjutnya setelah tulang menjadi berwarna kecoklatan kita didihkan air di atas panci sebanyak 2 liter Oke lanjut setelah kita masukkan air 2 liter tadi kita siapkan tulangnya yang tadi sudah di browning dan sudah berwarna kecoklatan kemudian kita masukkan ke dalam panci berisi air tadi satu persatu kemudian air akan berubah menjadi kecoklatan seperti yang ada di video tersebut sementara kita tunggu hingga mendidih kita siapkan sayuran atau mirpaks yang tadi sudah disiapkan kemudian minyak bekas tulangnya tadi kita buat membrowning si sayuran ini step selanjutnya adalah menambahkan pasta tomat ke dalam sayuran ketika sayuran itu udah mulai berwarna coklat dan ini adalah hasil dari browning sayurnya ketika mendidih maka kita siapkan saringan untuk men-skim atas dari kaldu tersebut hingga bersih kemudian hasil browning sayurnya kita masukin ke panci yang tadi sudah kita didihkan tulangnya dan sudah di-skim setelah perebusan 4 jam kita siapkan kain tipis lalu kita saring dan jadilah brown stock berikut merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kaldu putih beserta takarannya step pertama yang dilakukan adalah mencuci bersih satu kilo tulang ayam agar darah-darah yang menempel terbuang dilakukan secara menyeluruh dan seksama kemudian hasil cucian kita masukkan ke dalam panci yang telah disiapkan setelah memasukkan tulang ayam maka tambahkan 2 liter air ke dalam panci pastikan tulang ayam ditutupi oleh permukaan air kemudian setelah mendidih buang bui-bui yang ada di atas dengan cara men-skim caranya menyiapkan saringan lalu kita saring bui-bui yang ada di atas tersebut secara keseluruhan dan bersih setelah melakukan proses kim kita masukkan sayuran mirpoix dan beberapa bumbu tambahan lainnya seperti yang telah disebutkan ke dalam panci rebus kembali setelah 4 jam hasilnya kita saring menggunakan kain tipis agar tulangnya tidak ikut kemudian kita peras dan jadilah kaldu berikut ini adalah hasil dari brown salt dan white salt berikut merupakan bahan dan takaran untuk membuat mayonis langkah pertama adalah pastikan kecepatan mixernya itu di paling rendah atau kecepatan 1 lalu mixer 3 kuning telur hingga mengembang selanjutnya adalah memasukkan cuka ke dalam telur yang sudah mengembang dan kemudian di mixer satu arah secara pelan-pelan hingga tercampur rata step selanjutnya adalah masukkan garam secukupnya ke dalam mixer telur tadi yang sudah ditambahkan cuka kemudian masukkan 250 ml minyak yang tadi sudah disiapkan beserta masrak dan terakhir tambahkan jus lemon atau perasan lemon ke dalam adonan berikut merupakan hasil dari mayonis yang sudah jadi selamat menikmati Terima kasih.